Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Kali ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat Media pembelajaran interaktif Dan game edukasi Menggunakan kanva Oke baik Nah ini pertama kali ya Teman-teman silahkan buka kanvanya ya Disini saya menggunakan kanva For education Nah kalau sudah masuk kanva seperti ini ya Teman-teman silahkan klik presentation disini Lalu pilih yang ini Presentation 16 beding 9 Nah ini teman-teman bisa Apa namanya Pakai template ya Atau misalkan mau dibuat dari awal juga Silahkan begitu Nah disini biar cepat ya Saya akan menggunakan template Nah misalkan Saya pakai yang ini Nah disini Nah ini misal seperti ini Ini apa itu namanya Nanti disini bisa Bisa diganti Untuk gambarnya ya Bisa dimasukkan image disini Nah disini foto Nah ini mau dimasukkan yang apa gitu Kira-kira yang sesuai dengan Media pembelajaran yang akan dibuat oleh Teman-teman semua Nah disini misalkan Ini untuk judulnya Saya buat Misalkan seperti ini ya Jadi disini Ini apa namanya Saya akan mengangkat materi Tentang warna Di pembelajaran desain grafis Misalkan seperti itu Nah ini untuk fotonya Saya mau ganti Nah misal disini Saya ubah yang ini ya Nah saya masukkan ke sini Nah ini mulai Ini biarkan saja Seperti ini Jadi nanti ini ada Semacam buttonnya gitu Nah ini ada button Button kayak gini Nah disini itu Apa namanya Teman-teman kalau misalkan Mau buat button dari awal Itu bisa dipilih dari sini Elemen Nanti ketikan saja button Nah itu langsung bisa juga Langsung misal seperti ini juga bisa Kita pakai button yang ada kliknya langsung Jadi biar Lebih enak gitu Jadi seolah-olah Memang diminta untuk nge-klik gitu Nah oke Kita berkecil Nah seperti ini ya Nah lalu ini Ini yang atas ini Ini di tab Yang atas Ini kita pilih Ke Misal disini Ini dibuat Judul gitu Gini Lalu disini Ini kita copy saja Ctrl C Ctrl V Nah kita copy disini Nah ini kita buat Menu Nah kayak gini Lalu disini kita buat Video pembelajaran Kita perkecil Nah seperti ini Nah oke Kalau sudah Kita ke slide yang kedua ya Slide yang kedua Nah ini Itu pas disini ya Di ini Nah jadi nanti disamakan Ini tadi kan judul Menu video pembelajaran Nah ini Kita tekan shift Ctrl C Lalu kita Ctrl V disini Nah yang ini kita Delete 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 Nah ini Tekan shift Untuk menseleksi semuanya Nah seperti ini Jadi seolah-olah itu Nanti begitu di klik Begitu di klik Itu masuk ke menu ini Nah kayak gitu Nah ini Image nya juga Saya ganti lagi Nah kayak gini Ini kalau sudah Seperti ini Tinggal teman-teman Drag aja Masukkan ke sini Itu bisa Nah ini menu Nah menu Itu nanti Bisa diisi Tujuan pembelajaran Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah disini kita gunakan Button lagi Di elemen Lalu gunakan button Nah ini Saya mau nanti Biar sama Kayak gini ya Jadi Warnanya ini dulu Nah disini Kita edit Nah kita Samakan Kayak gini Nah seperti ini Kita copy aja Ctrl C Ctrl V Nah kita Langsung kan disini Nah sekarang Kita Kasih tulisan Nah tulisannya disini Ambil aja Ada disini Ctrl C Ctrl V Nah ini ditaruh disini Nah oke Nah ini Ini misalkan Diisi Tujuan Pembelajaran Seperti ini Lalu kita Copy Ctrl C Ctrl V Lagi Nah ini Kita kasih Game Edukasi Nah seperti ini Oke Kita ke slide Yang berikutnya Template Slide berikutnya Ini berarti Dia sudah Masuk ke Yang ini Jadi kan Yang Biar menunya Yang disini kan Nah ini Kita masuk ke Yang ini Oh Kita klik disini Kita masukkan Yang ini Nah ini Kita ke Yang ini Sama ya Tekan shift Ctrl C Lalu kita Paste disini Nah oke Yang ini Kita turunin Biar sejajar ya Nah Oke Nanti disini Ini itu Video pembelajarannya Kita masukkan disini Nah sekarang Kita akan Melakukan Hyperlink ya Jadi Begitu klik disini Button ini Ini teman-teman Silahkan klik yang ini Link Nah lalu diarahkan Kesini Untitle 2 Kayak gitu Go to pack Nah nanti Begitu di klik Akan masuk Kesini Nah Terus Disini Ini juga Bisa Jadi di bagian menu ini Itu Begitu di klik Itu masuk ke 2 juga Go to pack Nah yang video ini Begitu di klik Video Begitu di klik Ini Masuk ke yang Ketiga Go to pack Sama Yang ini juga Sama Kita Kasih lagi Menu Yang ketiga Nah yang disini Bisa Kita pilih yang ini Ini kita Kembalikan ke Yang pertama Nah yang ini Juga sama Jadi ini Kita Ctrl C Disini Kita Ctrl V Oh maaf Ini Ctrl C Nah kayak gini Ini Kalau di klik Tandanya sudah ada Kayak abu-abu Kayak gini Itu berarti Sudah ngeling ya Nah terus Yang ini juga sama Kita linkkan Taruh di yang Pertama Go to pack Yang ini juga Sama Disini Ini Kita linkkan Taruh ke yang Pertama Nah Coba kalau kita Presentasikan ya Nah ini Begitu di klik Kesini Nah masuk Kesini kan Nah ini Klik gini Dia masuk Kesini Menu Masuk ke menu Video pembelajaran Masuk ke Video pembelajaran Sama juga Kalau kita klik ini Dia akan masuk Ke yang Slide yang pertama Nah kayak gini Oke Nah Oke Sudah paham ya Apa itu namanya Konsepnya ya Teman-teman ya Nah Sekarang Ini nanti Untuk menu Ini tujuan pembelajaran Ini nanti Nanti dulu Nah ini Misal kita masukkan Ke yang video dulu ya Nah video Untuk masukkan video Disini Itu teman-teman silahkan Pilih yang ini More ini Nah lalu Pilih yang ini Embed Nah embed Nah seperti ini Nah ini teman-teman Bisa langsung Paste linknya disini Bisa Atau Bisa langsung Cari di youtube Disini juga Bisa Kayak gitu Nah Itu cuma nanti Larinya ke youtube Canva ya Nah ini Saya Cari dulu Nah ini Videonya Yang mendukung Gitu Jadi Silahkan nanti Disesuaikan Jadi misalkan Ini Saya kasih ini aja Misalkan ya Nah misal Saya kasih ini Ini hanya contoh saja Tapi nanti silahkan Nanti teman-teman Apa itu Diisikan Sesuai dengan materi Pembelajarannya Nah ini Videonya udah masuk disini Nah videonya udah masuk disini Nanti kalau kita Klik Itu juga Bisa Langsung Coba kita Coba kita Presion Nah ini Langsung Apply Oke Nah seperti itu Kita kembali lagi Nah sekarang kita Masukkan ke yang Ininya Menu-menunya ini Nah ini akan Saya contohkan Hanya di tujuan Pembelajaran saja Nanti teman-teman Silahkan bisa Berkreasi Kita ke template lagi Kita Tambahkan disini Nah ini Kita pilih yang Apa namanya Tidak ada Kayak menu-nya Di atas ya Nah misal Kita kasih yang ini Nah ini Ini kita kasih Tulisan tujuan Nah oke Lalu disini Kita masukkan Tag ya Tag kita pakai Yang Sub-heading saja Nah ini Tujuan pembelajarannya Satu Misalkan Nah seperti ini Teman-teman Nah ini Fontnya Kita ganti ya Nah kita Rubah yang Garet Seperti ini Nah misal Seperti ini Nah ini Untuk Warnanya Kita bisa Kasih Biar Senada Nah Lalu disini Ini kita Copy Ctrl C Kita taruh disini Ctrl V Nah Disini Ini linknya Kita rubah Kita taruh Kita remove dulu Kita taruh ke yang kedua Nah Go to pack Nah oke Nah jadi nanti teman-teman Silahkan Di materi-materinya Bisa dimasukkan disini ya Jadi kalau misalkan Tidak cukup Di satu slide Silahkan bisa di Next Next kayak gitu Bisa menggunakan Button yang Seperti ini Itu Bisa juga Bisa juga Pakai button yang lain Nah Oke Nah kalau sudah Kita akan Membuat Game edukasinya Nah kita tambahkan disini Nah misal disini Saya Apa itu namanya Ada soal gitu disini ya Disini ada Sub heading Heading saja Nah heading 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 disini Misalkan Warna Sekunder Warna primer Nah primer Nah disini Warna primer Yang termasuk Warna primer Nah misal Soalnya Seperti ini Nah Ini kita Rubah Nah seperti ini Oke Nah disini Kita Akan Masukkan Image Ya disini ya Misal disini Saya kasih Red Nah nanti kan Dia ada Gambar warna Sebanyak Nah ini Misalkan Ini kita Taruh disini Lalu disini Ctrl C Ctrl V Nah ini Misalkan Kita kasih A gitu A Terus ini Tosca Misalkan B Lalu Kita Ctrl C Lagi Eh Ctrl V Lagi Disini Kita Kasih C Nah ini Violet Nah Misal Seperti ini ya Nah Selanjutnya Yang perlu Teman-teman Buat Itu adalah Kayak Semacam Kunci jawabannya Nah Kunci jawabannya Kita buat Slide Baru lagi Ini Misal Kita Kasih Cek Gitu Di Elemen Ya Di Elemen Cek Oh Checklist Nah Kayak Gini Nah Ini Terus Sama Brong Ya Nah Ini Kita Tambahkan Slide Lagi Kita Kasih Yang Ini Misalkan Nah Kayak Gini Oke Nah Sekarang Kita Kembali Kesini Nah Disini Ini tentunya kan Pertanyaannya Bukan hanya satu Ya teman-teman Nah Jadi nanti silahkan Button yang ini Kita copy Kita taruh disini Control V Ini nanti Kita Next Jadi misal Saya kasih Apa Namanya Pertanyaan Lanjutan Kayak gitu Ini disini Cuma nanti Nggak saya contohkan Jadi teman-teman Bisa berkreasi lagi Nah Disini Kita Kasih Link Untuk ke yang Berikutnya Nah Good to pack Oke Nah Disini Ini Apa itu Namanya Untuk Pilihannya Ya Pilihannya Itu Yang Gambarnya Ini Sama Hurufnya Nanti dikasih link Semua Jadi kan siswa kan Kadang ngekliknya Bisa di Gambarnya Bisa di hurufnya Kan kayak gitu kan Tergantung persepsi Dari siswanya Nah ini Kita kasih link Nah jawaban yang benar kan Yang ini kan Nah ini kita kasih link Ke yang Betul Good to pack Nah terus Yang disini Ini juga sama Kita kasih link Yang betul Good to pack Nah ini Kita kasih Yang salah Nah oke Nah nanti Kira-kira jadinya Seperti ini teman-teman Oh Kita kasih animasi dulu ya Kita kasih animasi Nah disini Animasi Kita langsung Buat aja Kayak model semua Kayak gini Nah oke Yang kedua Kayaknya memang Paling bagus Yang animasi Yang pop Ini ya Nah Oke Nah disini Teman-teman Bisa menambahkan Audio juga ya Jadi kalau misalkan Biar Apa itu namanya Biar lebih Siswanya Apa itu namanya Belajar itu nyaman Dan lain sebagainya Nah ini bisa Ditambahkan Audio Nah ini misalkan Saya pilih yang ini Nah oke Ini sudah ada Nah jadi kira-kira Nanti jadinya Seperti ini ya Present Nah ini klik Masuk ke sini Tujuan pembelajaran Oh maaf Sepertinya Oh tadi Keklik video Apa ya Menu Sebentar Ini Oh ini belum Oh ya Ini menu Tidak usah Ini video pembelajaran Oke Betul deng Kita Present no Nah kayak gini kan Ini masuk ke Tujuan pembelajaran Linknya yang tujuan Yang tujuan pembelajaran Sepertinya salah Nah ini ke Yang tujuan pembelajaran Kutupek Nah ini belum Belum saya link ya Ternyata ya Nah Seperti ini Terus nanti ini juga Sama di link Sesuai dengan Tujuan slide nya Seperti itu Presion Presion Mulai Tujuan pembelajaran Nah masuk ke sini Begitu klik sini Balik lagi Ke menu ya Terus ini video pembelajaran Nah seperti itu Balik lagi Nah ini game edukasi Oh Nah ini yang game edukasi Juga belum di Linkkan Nah ini di linkkan Ke yang sini Oke Kutupek Nah nanti Ini kita Presion Game edukasi Nah ini masuk ke sini kan Nah ini di klik sini Nah seperti itu Nah nanti Untuk yang ini Bisa ditambahkan Misalkan Apa itu namanya Ada huri Atau apa Efek dari suaranya Seperti itu Oke Mudah ya teman-teman ya Silahkan Bisa di Share Apabila Bermanfaat Untuk semuanya Bisa dibagikan Jadi kita Dapat membuat Media pembelajaran Serta game edukasi Dengan mudah sekali Menggunakan Kanva Sampai ketemu Di materi berikutnya Salam belajar Era digital Guru tetap belajar Walau sudah mengajar Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax